Pemain ganda campuran nomor satu dunia, asal Jina, Seng Soewe, sudah ancang-ancang perpisahan dengan mengakui bahwa Olimpiade Paris 2024 kemungkinan besar akan menjadi Olimpiade terakhirnya. Bersama partnernya yaitu Hwang Yakyeok, Seng Soewe menjadi favorit utama dalam mabut medali emas pada Olimpiade Paris 2024. Bukan hanya karena berstatus pasangan nomor satu atau unggulan, Seng Hwang punya modal yang sangat mumpuni karena melalui perak pada edisi sebelumnya yakni di Tokyo. Olimpiade Paris 2024 menjadi kesempatan bagi juara dunia tiga kali itu untuk mengobati kekecewaan karena kalah dari kansi negaranya di final Olimpiade terakhir. Performa Seng Hwang sejauh ini juga paling konsisten di antara sejumlah pasangan ganda campuran elit dunia lainnya. Bahkan ketika dibandingkan dengan nama-nama besar lain seperti Degrapul Ravanuku, Damsat Serita Terinacai, atau Yutawana Tabe dan Arissa Higashino, mereka tetap susah dibendung. Tahun ini saja, Seng Hwang sudah tembus empat final. Tiga final di antaranya berhasil mereka akhiri dengan menjadi juara, yaitu pada Indonesia Master, Al-England Open, dan juga Singapura Open. Ada pun satu hasil runner-up mereka dapatkan pada Indonesia Open ketika takluk dari juniurnya sendiri, Jack Nijan, Singbang, dan Waiya Sing. Cieng Wei memang terhitung jadi rival senegara yang paling sering menyusahkan Seng Hwang. Namun di Olimpiade Paris 2024 kali ini, Seng Hwang tak akan bertemu mereka karena tempat kedua Cina direbut oleh Feng Yang Xi dan Wang Dongping. Seng Xiaoyan sendiri menyatakan kesiapannya untuk tampil habis-habisan demi hasil manis dalam Olimpiade yang bisa menandai kipara terakhirnya di besta olahraga sedunia tersebut. Saya hanya perlu menikmati kecintaan terhadap bulu tangkis di arena Olimpiade ini, kata Seng Xiaoyan dikutip dari bolasepodut.com dari IUG. Karena ini akan menjadi Olimpiade terakhir yang berbeda daripada yang sebelumnya. Sebelumnya di Tokyo 2020, tidak ada penonton dan saya tidak benar-benar merasakan atmosfer kompetisi di arenanya. Sedangkan sekarang, saya sangat berharap bisa merasakan kehangatan atmosfer dari arena Olimpiade. Bagaimanapun, ini mungkin akan menjadi Olimpiade terakhir saya. Tandas pemain yang berusia 27 tahun itu. Genda campuran, menjadi nomor yang paling membuat Cina percaya diri dalam misi menyapu bersih medal emas di Olimpiade Paris 2024. Sebab, Seng Huang dan juga Feng Huang secara berurutan menempati peringkat satu dan dunia di dunia saat mintas Olimpiade Paris nanti. Meski begitu, masih ada sejumlah pasangan yang membuat mereka harus waspada. Dimana, Ketua Asosiasi Bulu Tangkis Cina, Sang Jun, dalam kesempatan lain mengatakan bahwa pasangan Korea Selatan menjadi yang paling diwaspadai untuk nomor tersebut. Sektor genda campuran, mungkin menjadi salah satu favorit juara. Tutur Sang Jun dikutip dari Olympic.com Namun, ada dua pasangan Korea Selatan, Shoshong Jai dan Jai Yudong, kemudian Kim Wonho dan Jung Nayun. Mereka punya pengalaman mengalahkan wakil-wakil kami, kata Sang Jun lagi. Seng Huang berada di grup yang sama dengan yang terakhir itu, Kim Jonggan, kata Sang Jun. Selain itu, masih ada pasangan Thailand dari Capgol dan Sapsiri, Yutawana Tabi dan Higashino dari Jepang, serta pasangan Malaysia. Mereka semua memiliki keunggulan masing-masing. Tanda Sang Jun Mereka semua memiliki keunggulan masing-masing dan Si Terima kasih.